Kementerian Sosial menjangkau anak yatim piatu termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 dengan program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi Anak. Program Atensi Anak meliputi layanan pembunuhan hak hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan bagi keluarga, terapi sosial psikologis, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas. Hal ini seperti dijelaskan Menteri Sosial Tri Risma Harini di Jakarta pada Selasa 24 Agustus 2021. Pihak Kementerian Sosial sendiri sudah menyiapkan Balai Rehabilitasi Sosial serta UPT di bawah Kementerian Sosial sebagai shelter perlindungan anak dan keluarga korban COVID-19. Program Atensi Anak menurut Risma menyasar anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 serta anak-anak yatim piatu binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA dan anak-anak yang tinggal dalam keluarga tidak mampu. Menurut data dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang menghimpun data dari 3.914 LKSA pada Mei 2021 ada 191.696 anak yang berada dalam binaan LKSA seperti Pantiasuan, Yayasan, Balai, dan diantaranya ada 33.085 anak yatim, 7.160 anak piatu, dan 3.936 anak yatim piatu. Oleh karena itu, Kementerian Sosial berusaha membantu anak-anak yang kehilangan orang tua melalui program-program bantuannya. Menteri Sosial menjelaskan, program penanganan anak yatim piatu dan yatim piatu yang dijalankan oleh Kementerian Sosial menyasar 4.043.622 anak yang terdiri atas 20.000 anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19, 45.000 anak dalam pengasuhan LKSA, dan sisanya anak yang diasuh oleh keluarga tidak mampu. Menurut Risma, anggaran dana yang dibutuhkan untuk menangani anak yatim piatu kurang lebih 3,2 triliun rupiah, dan Kementerian Sosial akan membahas penyediaan dana untuk keperluan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena itu nanti usulan kita adalah kita membantu anak yatim yang selama ini belum masuk di PKH. Kemudian yang berikutnya ditambah untuk anak yatim yang karena orang tuanya kena COVID-19. Terima kasih telah menonton!